Hingga kini Kejari Moro Jambi terus intensif melakukan penelidikan terkait kasus operasi tangkap tangan Oknum BKD atas nama Yusuf terkait seleksi penerimaan CPNS 2018. Informasi yang didapat dari sumber di Kejati Jambi setelah Kejari menetapkan Yusuf sebagai tersangka. Diduga ada dua Oknum di kantor BKD Moro Jambi yang bakal menyusul Yusuf karena diduga kuat ikut terlibat dalam kasus ini. Dua Oknum BKD tersebut menduduki jabatan strategis pada seleksi CPNS 2018 ini. Menurut informasi pada tanggal 22 Desember lalu tersangka Yusuf ditelepon oleh dua Oknum BKD tersebut untuk segera menghubungi korban. Setelah kedua Oknum ini menyerahkan nomor ponsel korban kepada tersangka Yusuf. Sejauh ini Kejari Moro Jambi belum melakukan aksion terhadap dua Oknum. Kasih Pitsus Kejari Moro Jambi Rudy mengaku masih akan melakukan gelar perkara dan segera melakukan konferensi pers terkait kasus ini.